Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa sekalian Kita bangsa Indonesia terlalu sering menonton dalam film-film Bahkan sinetron-sinetron tentang kisah jin ataupun setan Sehingga kita menjadi tersugesti bahwa Seolah-olah setan tersebut atau jin tersebut tidak bisa kita kalahkan Ataupun tidak bisa kita bunuh Kita bisa lihat di film-film bahwa Ketika terjadi penampakan ditembak Makhluk jin tersebut ditembak dengan senapan api Bahkan dilempar segala macam Tapi makhluk yang menampakkan diri tersebut hanya tertawa-tertawa saja Seolah-olah melecehkan Jadi terkesan dalam image kita Bahwa golongan jin ataupun setan tersebut Tidak bisa dibunuh Informasi ini tentu bertentangan dengan syarian Islam Karena sesungguhnya dalam Islam Golongan jin yang mentransfer diri kepada Wujud lain atau wujud kasar itu bisa dibunuh Dalam sanat bukari muslim Dikisahkan ketika Rasulullah SAW Israq mirat naik ke langit Dan pada saat beliau terbang menuju Suratul Muntaha waktu naik ke langit Rasulullah melihat Ada seorang jin ifrit berusaha mengejarnya Dengan membawa obor api Lalu Jibril AS mengajarkan doa kepada Rasulullah Doa tersebut dibaca oleh Rasulullah Maka api yang dibawa jin tersebut Langsung membakar jin tersebut Alhasil jin tersebut terpental jatuh dan mati Dalam kisah-kisah lain Dalam sanat bukari muslim juga Diceritakan ketika Rasulullah SAW Sedang salat di suatu masjid tengah malam Lantas diganggu oleh syaitan Yang berwujud manusia Selesai salat dengan sejin Allah Rasulullah mencekik syaitan tersebut Dan berniat Ingin mengikatnya di tiang masjid Tapi Rasulullah teringat akan Kisah saudaranya atau doa daripada Saudaranya Nabi Sulaiman AS Maka Rasulullah SAW Membatalkan niatnya tersebut Pemirsa sekalian Golongan jin bukan hanya bisa Mengganggu ibadah seseorang manusia Tapi golongan jin bisa juga Mencuri benda Hal ini seperti pernah dialami oleh Sahabat Rasulullah SAW Yang mulia Ubaibin Kaab Ubaibin Kaab meletakkan Berapa buah kurma Dalam satu mangkuk Dan dia melihat setiap malam Buah kurma tersebut makin berkurang Lantas beliau memiliki inisiatif Untuk mengintai atau mengintip Apa penyebab daripada kurma tersebut Tiap malam berkurang Lalu pada malam itu Ubaibin Kaab menangkap pencurinya tersebut Seorang anak kecil yang hampir akil balik Lantas sahabat Rasulullah ini Bertanya Kamu manusiakah atau golongan jin Lalu makhluk yang menyerupai Wujud manusia kecil itu berkata Saya adalah golongan jin Lantas sahabat Rasulullah berkata Kalau begitu nampakkanlah tanganmu Makhluk itu mengeluarkan tangannya Seperti tangan anjing Dan rupanya juga Rambutnya juga seperti Rambut anjing Lantas Ubaibin Kaab mengatakan Wahai Wahai golongan jin Mengapa engkau sampai mencuri Makanan kami Lantas makhluk tersebut berkata Wahai Ubaibin Kami melihat engkau adalah orang yang rajin bersedekah Maka saya berkeinginan untuk mengambil Makananmu dan mencicipinya Lantas Ubaibin Kaab berkata Apa kira-kira yang harus kami lakukan Supaya kami Bangsa manusia terganggu Terbebas dari gangguan kalian bangsa jin Lantas Anak kecil yang berupa buruk tersebut mengatakan Banyak-banyaklah membaca ayat kursi Dan keesokan harinya Sahabat Rasulullah ini menceritakan kisahnya Apa yang terjadi pada malam itu kepada Rasulullah SAW Dan Rasulullah mengatakan Manusia kecil yang berupa tersebut adalah benar Apa yang diucapkannya benar Jadi kalau kita dalam kehidupan sehari-hari rajin Membaca ayat kursi Insya Allah dengan seizin Allah Kita akan terbebas dari gangguan golongan jin Pemeriksa sekalian Selain bisa ditangkap Golongan jin bisa dibunuh Hal ini pernah dilakukan oleh sahabat Rasulullah Yang mulia Ammar bin Yasir Bahwa pada saat tersebut Ammar bin Yasir mengatakan bahwa Beliau diperintahkan oleh Rasulullah SAW Mengambil air kepada suatu sumur Dan pada saat dia menimba air Datanglah seorang seitan yang berusaha mengganggunya Sehingga terjadilah perkelahian Dan ingat pada saat itu seitan tersebut berujud manusia Terjadilah perkelahian dan pergumulan Ammar bin Yasir pada kesempatan itu Berhasil meraih sebuah batu yang sebesar kepalan tangannya Dan menghantamkan batu tersebut kepada kepala setan tersebut Dan kepala setan tersebut pecah dan mati seketika Pemeriksa sekalian Itulah setiap golongan jin yang mentransfer diri kepada alam kasar Dia akan mudah diserang ataupun dibunuh Ada yang bertanya kepada saya Pak teku apakah jin tersebut bisa kita bunuh atau tidak Kalau menurut saya Jin tersebut bisa kita bunuh dengan seizin Allah Bukankah ada orang bertanya Kalau golongan jin tersebut usianya panjang Dan ditunda kematiannya Itu betul dan salah Sebenarnya golongan jin memang usianya panjang Tetapi yang ditunda kematiannya Hanya satu Yaitu iblis laknatullah Apakah iblis dengan jin tersebut Jin itu terbuat dari api Sedangkan Makhluk yang terbuat dari api tersebut adalah golongan jin Golongan jin ini ada yang beriman kepada Allah Dikatakan jin mukmin Itu dijelas dalam surah Al-Quran Surah Al-Ajin dijelaskan Golongan jin yang beriman Ketika Rasulullah berdakwah pada mereka Ayat-ayat yang turun mereka dengan tajub Itu artinya golongan jin yang terbuat dari api Yang beriman kepada Rasulullah S.A.W Tetapi ada juga golongan jin yang tidak beriman kepada Rasulullah Itu dimakan dinamakan adalah Jin kafir Bagaimana dengan setan? Setan itu ada dua Kalau menurut saya Setan menurut Al-Quran surat An-Nas Setan itu adalah suatu makhluk yang mengajak kita kepada kita untuk berbuat negatif Untuk berbuat jahat Setan itu ada dua golongan Pertama golongan dari golongan jin Yang kedua adalah golongan manusia Makanya kalau di bulan Ramadhan Rasulullah menjamin bahwa Allah menjamin bahwa Setan itu diikat Nah kenapa ketika setan diikat pada bulan Ramadhan kita masih melakukan dosa Setan golongan jin yang diikat Tetapi setan tubuh kita Kita sendiri yang setannya Artinya masih melakukan dosa Jadi setan itu ada dua Dari golongan jin dan golongan manusia Itu menurut surat An-Nas Nah siapakah yang ditunda kematiannya disini Yang diberi umur panjang Itu adalah iblis Iblis ini adalah dari golongan jin Dari golongan jin yang terbuat dari apa Jadi iblis ini ketika dia disuruh sujud kepada Adam Dia menolak karena dia merasa lebih baik Dalam hatinya ada was takbar Adam merasa lebih baik dan takabur Makanya ketika dia disuruh sujud kepada Adam Dia menolak Jadi akibatnya apa Allah mengusir iblis laknatullah Dari surga Karena iblis sudah pernah tinggal di surga Bahkan imam para malaikat Jadi kalau kita berdialog dengan iblis Tentang ayat Kita kalah Karena dia tahu persis Sesilah asbabun nuzul tulun ayat Kalau kita bercerita tentang sejarah Dia lebih tahu Bahkan imam iblis lebih kuat dari kita Dia sudah bertemu dengan Allah Sudah melihat surga dan neraka Kita saja belum Cuma iblis adalah kecelakaannya ketika dia sombong Nah ketika dia diusir dari bumi Iblis ini bermohon kepada Allah SWT Untuk memberi tangguh terhadap kematiannya Artinya cuma iblis yang diberi tangguh oleh Allah kematiannya Sampai hari kiamat Bukan berarti golongan jin yang lain Bukan berarti golongan jin yang lain Jadi ketika iblis ini diberi tangguh Dia meminta kepada Allah untuk menyesatkan umat Nabi Hadam Dan Allah memberitahu Silakan saja Tetapi sekali-kali kamu tidak bisa menyesatkan orang-orang yang ikhlas Jadi intinya disini Golongan jin selain iblis bisa dibunuh oleh manusia dengan sejin Allah Terutama kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran Yang tentu dengan sejin Allah Nah bagaimana kita bisa melihat jin Sehingga orang bertanya Tekwaspi anda bisa melihat jin Saya secara hakikat jin sebenarnya saya belum pernah lihat Tetapi saya pernah melihat jin Caranya bagaimana Pemerintah sekalian Kita di bumi ini tinggal dalam satu alam Tapi dalam alam itu ada berapa makhluk yang tinggal Ada yang makhluk namanya manusia Ada makhluk yang bernamanya malaikat Ada nama makhluk yang namanya jin Ada makhluk yang namanya binatang Makhluk hidup yang lain Kita tinggal dalam satu alam Tapi di bumi ini Tapi pasti alamnya Rongga-rongga alamnya itu berbeda-beda Jadi golongan jin dan golongan malaikat Bisa melihat kita Tapi kita tidak Besok di akhirat kita bisa melihat malaikat Bagaimana kita bisa melihat jin Jin tersebut Kita bisa kita lihat Ketika dia mentransfer diri kepada wujud yang lain Bukan wujud dia Ingat Kita apabila memasuki alam lain Itu adalah titik nadir kelemahan suatu makhluk Contoh Jin, alam jin ada Alam manusia ada Apabila alam jin masuk kepada alam manusia Itulah titik lemah sebuah kekuatan jin Kita ibaratkan begini Pemirsa sekalian Seorang Mike Tyson itu adalah orang kuat Kekuatannya ada di atas ring tinju Ya, di ring tinju Tetapi ketika dia memasuki alam lain Artinya seorang Mike Tyson dibuang di tengah laut Mike Tyson tidak ada artinya Bagi ikan-ikan yang ada di laut Bahkan kepenting-kepenting kecil itu akan mengeroyok Mike Tyson Kulitnya akan hancur apalagi hiu Jadi Mike Tyson kalau dibuang ke laut itu kan bukan alamnya Itulah titik lemah seorang Mike Tyson Dia kuatnya hanya di atas ring Begitu juga seorang seekor hiu putih yang luar biasa dasyatnya Ketika kita bertemu di dunia mereka atau di laut Kita akan habis dibuatnya Tapi ketika seekor hiu putih tersebut masuk ke alam kita Artinya ke daratan, ke rumah Habislah hiu putih tersebut di tangan mak-mak Dicincang pakai pisau-nya Bahkan digoreng, bahkan digulai Kenapa? Karena hiu putih tersebut masuk ke alam lain Begitu juga golongan jin Golongan jin titik lemahnya adalah Paling enak membunuhnya ketika dia memasuki zona lain Zona lain itu bagaimana? Kalau asli zona jin kita tidak bisa lihat Jadi kalau ada orang mengatakan bisa melihat Secara hukum Islam itu sebenarnya tidak ada Kecuali dia masuk kepada tubuh orang Lantas orang tersebut kemasukan bercerita Dia memakai raga lain Atau memakai wujud kasar Pada titik wujud kasar inilah golongan jin itu bisa kita bunuh Misal Dalam Islam diakini Ada beberapa jenis binatang yang bisa jelmaan jin Pertama sekali ular Kalajin king Cicak Ada beberapa jenis binatang Yang bisa jelmaan daripada Daripada golongan jin Nah Kalau konsep Islam Apabila ada ular yang masuk ke dalam rumah kita Kita usir dulu tiga kali Tetapi kalau tiga kali tidak usir Itu boleh kita bunuh Berarti dia golongan jin Pemirsa sekalian Ketika golongan jin ini masuk ke tubuh manusia Itu bisa kita bunuh Atau ketika golongan jin tersebut Mentransfer diri Mentransferomer diri kepada wujud binatang Misalnya ular Ketika dia berwujud ular Itu adalah titik terlemah dari golongan jin tersebut Artinya Hanya dengan kayu tanpa doa anda bisa bunuh itu Atau dengan golok putus Tetapi karena dia sudah masuk ke zona wilayah kita Tapi kalau dia masih di zona dia Dia makhluk halus Nggak bisa kita bunuh Kecuali dengan seizin Allah Dengan membaca doa-doa Pemirsa sekalian Golongan jin bisa kita hancurkan Dengan membaca doa Atau ayat-ayat tertentu Dengan seizin Allah Jadi kalau ada orang kemasukan Kalau ada golongan jin tersebut Ada seorang ulama atau piyai Dia baca doa jin tersebut lari Ataupun tercium Bau terbakar Bau terbakar itu memang jin tersebut terbakar Jadi ada mitos mengatakan Kalau jin tidak bisa dibunuh itu keliru Yang tidak bisa dibunuh adalah golongan jin yang Yaitu Dari bangsa jin yaitu Iblis laknatullah Yang mana dia Ditangguhkan kematiannya oleh Azza wa Jalla Jadi itulah Pemirsa sekalian Saya tidak bisa melihat jin dalam bentuk asli Tapi saya bisa melihat jin Apabila dia menjelma dalam kasat wujud lain Dan pada titik inilah dia kelemahannya Makanya Tidak semua jin berani menampakkan diri Karena itu kelemahannya Karena apabila dia masuk ke dunia kita Kasat mata dia bisa dipegang Bahkan bisa dipacok Bisa dipukul Kalau dia menjelma jadi babi Babi ngepek itu bisa dibunuh Kalau dia jadi ular bisa dibunuh Dia jadi kelajengking bisa dibunuh Mudah sekali bunuhnya Tanpa doa Pakai sendal pak mati Makanya Tidak semua bangsa jin berani Masuk ke zona manusia Dalam bentuk kasat Kasat seperti itu Jadi pemisah sekalian Apabila anda berjalan Nanti di jalan Kira-kira nampak Wujud yang mengerikan Katanya itu adalah golongan jin Yakin dan percaya Tinju saja terus Tentu dengan bertahu Semua perlindungan kepada Allah Bahwa dalam musuh kacar Kita bisa mengalahkannya Yang susah kita mengalahkannya Waktu dia adalah musuh aslinya Tapi yakin dan percaya Ingat Hanya Allah yang bisa menghancurkan golongan tersebut Maka jalan-jalan berlindung kepada Allah Membaca ta'awus Pemisah sekalian Itu saja yang bisa Teguh Asmi sampaikan Mudah-mudahan Ini Bermanfaat Kepada Saudara-saudara sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh